Ergub, kumpul kebun sepasang remaja bisa dipenjara. Salah satu dari pelaku zina sudah kawin atau dua-duanya sudah kawin, diikatkan pada sebuah perkawinan. Melakukan hubungan badan, layak suami istri. Dan itu zina yang dimasukkan di dalam kitab undang-undang kubidana. Kumpul kebun bagi remaja, dua yang tidak diikatkan pada sebuah perkawinan, tidak dikategorikan sebagai zina yang dimasukkan dalam kitab undang-undang kubidana. Lalu ketika masyarakat menyatakan itu adalah perlakuan zina bagi dua remaja yang tidak diikatkan perkawinan, yang sah, sekarang sudah menjadi dasar rancangan kita menunang kubidana, bagi kumpul kebun, dua remaja termasuk akan diberikan sebuah sanksi yang tegas terhadap pelaku kumpul kebun. Berarti kan lahir dari sebuah kebiasaan yang baru di masyarakat akan dijadikan produk hukum oleh pemerintah untuk disahkan menjadi hukum yang mengikat, jadi tidak ada lagi masyarakat menghakimi, masyarakat tidak ada lagi mengikat di pohon terhadap pelaku-pelaku zina atau pelaku kumpul kebun, dan tidak ada mengarak lagi. Harus seperti itu. Tapi kalau itu hukum adatnya, kalau dinilai bertentangan dengan undang-undang, otomatis ketika mengarak dengan mentelanjang bulat kepada pelaku, secara hukum kan bertentangan dengan hukum positif dia. Main hakim sendiri kan begitu. Langgaran HAM. Mempermalukan. Itu bisa di sana sih itu yang melakukan hukum Anda tadi, ketua-tetua-tua-nya? Otomatis kan ketika nanti dibuat dasar hukum yang mengikat, tidak ada lagi pemberlakuan hukum adat yang bertentangan dengan pelanggaran HAM. Umumnya hukum adat, kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari nenek moyang kita itu, tidak memperlakukan seperti sikap yang anarkis.